Assalamualaikum, masuk garapan Xiaomi Redmi Note 9 Pro Tiba-tiba mati total dan setelah di-charge Hanya berkedip saja ya Tidak bisa muncul logo baterai Ini coba lakukan pengecasan Dan ternyata memang benar ya Hanya kedip-kedip putih saja di dekat Kamera atau di LED indikatornya Tidak bisa menampilkan logo baterai Hanya kedip-kedip ini terus Sudah di-charge berjam-jam Hasilnya sama Dan untuk nilai ampernya sangat kecil ya 0,13 0,14 Untuk backdoor belakang memang sudah terbuka seperti ini Karena di sebelumnya sudah pernah ganti baterai Dan posisi ngelemnya itu kurang bagus Nah yang istimewa disini ya Itu setelah berkedip-kedip seperti ini Yang punya ini coba searching-searching di Youtube Ya nyangkutnya di channel saya Rangiro Ya Alhamdulillah ya Channel saya bisa Berkembang Karena dukungan kalian semua Dan Alhamdulillah bisa membantu Dapur saya dan juga kawan-kawan teknisi pemula lainnya Dan sebelum melangkah lebih jauh Saya coba lepaskan baterainya Feksibel baterainya Coba saya pasang kembali Barangkali ada keisipan handphone Bisa normal kembali ya Siapa tahu Malah just Nah ini sudah Saya coba cas Hasilnya sama Yang ampernya kecil Masih berkedip juga Handphone tetap tidak muncul logo baterai Oke Coba saya lepaskan Untuk baterainya Dan disini coba masuk cek isi baterainya Itu kira-kira ada berapa persen Menggunakan multitester setting ke voltage Disini memiliki 3,77 volt Ini baterai ada isinya Tidak kosong-kosong banget Namun kok tidak mau mengangkat Apakah CPU-nya bermasalah Apakah cuma di baterainya saja Oke Nah disini sebelum melangkah ke mesin ya Saya pastikan yang dulu yang termudah dulu Untuk baterainya ini ada isinya Coba mau saya pasang ini Feksibel Dan coba saya mau cas Kalau ini bisa di cas Atau muncul logo baterai Ya otomatis memang dari baterainya itu yang rusak Coba saya balik Alhamdulillah ya Memang ini baterainya yang rusak Nah Tuh Kalau kedip-kedip ini CPU-nya Otomatis di cas juga Tidak akan tampil ya Untuk logo baterai itu Dia tetap berkedip Namun tadi muncul logo baterai Oke Ini coba mau saya perbaiki baterainya Barangkali menggunakan BIUS Nanti bisa di akali Tapi kalau menggunakan IC Ya otomatis harus ganti baterai Dan ternyata memang benar ya Ini baterainya yang menggunakan IC Kalau menggunakan IC seperti ini Ya harus ganti IC-nya Karena tidak ada fuse Jadi otomatis ya Baterainya harus diganti Oke Ini untuk baterainya Sudah saya belikan Nah ini Saya sampai balik dua kali ya Saya mintanya BN53 Dikasih BN54 Flexible sama Soket sama Tapi dia tidak mau Redmi Note 9 Sama Redmi Note 9 Pro Itu beda baterai Merkul sama ya Dan coba saya pasangkan Dan coba Mau saya nyalakan Alhamdulillah Muncul logo MI Sebelumnya Waktu pakai BL54 Itu hanya Kedip-kedip saja ya Sama seperti Baterai yang rusak sebelumnya Tidak muncul logo MI Hanya berkedip saja Dan Alhamdulillah ya Ini sudah masuk menu Nah Alhamdulillah Telah dikasih kemudahan Cuma ganti baterai saja Handphone sudah normal kembali Jadi ya Intinya itu Usahakan yang termudah dulu ya Jangan langsung Jangan langsung ponis IC Memang Sebagian besar juga Redping seperti ini Bisa dikarenakan IC CPU Bisa juga dikarenakan IC EMMC Jadi jangan poni salah satu Dikerjakan dari yang Paling mudah dulu Dimulai dari Baterainya Dan kalau kerusakan dari EMMC Biasanya kalau dicolok ke PC Itu langsung Detek 9008 Dan disertai Kedip-kedip ya Kalau untuk kerusakan CPU Biasanya itu Dicolok ke PC Tidak detek 9008 Tetap Kedip-kedip Ini Berdasarkan pengalaman Yang saya adapi di Redmi 5 Plus ya Di video Atau di channel saya ini Saya sudah Punya 3 video Kurang lebihnya ya Apa 4 malah Kalau tidak salah 4 malah ya Yang 1 MMC Yang 3 itu Redling Atau Kedip-kedip Seperti ini Oke Ini sudah Saya lem Dan Saya karetin Tinggal Saya nyalakan Alhamdulillah Muncul logo Redmi Alhamdulillah juga ya Youtube saya Berkah Sudah beberapa kali Dari servisan online Dan sudah Berapa kali juga ya Untuk aktifasi tool-tool sakti Juga sudah dari Youtube direkomendasikan Ya Intinya itu Alhamdulillah Lobang tidak satu Lobang ada di mana-mana Tapi bukan Lobang berjalan ya Lobang iklan Enggak di dunia nyata Dunia online pun Jadi Oke Cukup sekian video Dari Rangiro kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Cara mengatasi Handphone Redmi Note 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh